Pendekar Aneh Naga Langit Jelita 66 Jangan sembelarang bergerak, masih ada berapa sahabat mereka lainnya yang juga amat hebat terus berada di tempat tersembunyi. Tapi, tidak lama lagi mereka akan segera kita dapati dan temukan jejak persembunyian mereka itu. Engkau berdiri di sampingku dan jangan mengganggu pekerjaanku lagi, tegur Butek Sengong dan membuat Pak Bin Hoesyo kini meringkut malu dan tidak lagi berani unjuk diri ke hadapan musuh-musuhnya. Mereknya sudah jatuh secara amat luar biasa, dan sulit untuk dapat dipulihkan lagi. Diam-diam dia menjadi sangat mendendam terhadap keempat anak muda di depannya itu, dan jika mendapat kesempatan dia pasti akan memanfaatkannya dengan baik. Sementara itu, melihat keadaan Pak Bin Hoesyo sampai dia sadar kembali, pecah tawa Kang Xiao Hong. Apalagi kini dia sadar jika atau akonya berada di sekitar tempat mereka dan selalu melindunginya. Suara siapa lagi yang penuh wibawa tadi jika bukan suara berwibawa kakaknya? Maka, pecahlah tawanya dan dengan cepatnya diikuti oleh tawa bekakakan dari Kua Siang. Buatnya, jika Xiao Hong tertawa, maka dia mesti tertawa, dan jika Kua Siang tertawa, maka dia melakukannya dalam care dan gaya yang lucu. Sementara Tio Lian Chu dan Hong Yan juga sama tahu dan sadar apa yang terjadi baru saja di hadapan mereka dan semua itu membuat mereka berdua semakin percaya diri. Entah mengapa, sejak tahu kepandayan dan kemampuan Kua Ji, mereka merasa sangat aman dan nyaman terlindungi jika tahu Kua Ji sudah ada di dekat mereka. Sudah lama tidak mendengar anjing jadi-jadian menggonggong, lumayan keras meski tidak menakutkan, justru lumayan mengocok perut. Apa engkau tidak ingin mengulanginya lagi Hwasio Ejek Xiao Hong yang memang bermulut tajam dan dibiarkan saja oleh Tio Lian Chu. Ejekan yang sangat memalukan dan membuat si Hwasio merah pucat wajahnya. Biar ku tangkap mereka berempat dengan barisan Pek Lian Pei, geram Pek Bin Hwasio yang amarahnya sudah sampai diubun-ubun, namun ditolak Butek Sengong dengan berkata lirih. Barisan dan ilmu sihirmu tidak akan berguna. Kita menunggu dua orang datang baru kita berusaha menangkap mereka, tahan dan kendalikan dirimu, sembari berkata demikian, tiba-tiba Butek Sengong melirik ke belakang dan dilanjutkan dengan berkata dalam suara lebih keras. Nah, sudah waktunya kita turun tangan menangkap mereka. Mari, kita bersama turun tangan menangkap anak-anak nakal itu. Pek Bin Hwasio, engkau boleh maju duluan dan tangkaplah pemuda dogol itu terlebih dahulu, tetapi engkau akan perlu dan membutuhkan bantuan barisan Pek Lian Pei kalian. Gebers, engkau bertugas menangkap salah seorang dari anak perempuan yang berdiri itu, sisanya biar kami tangani, tanggung mereka harus tertangkap segera, terdengar perintah Butek Sengong setelah dia tahu bahwa di belakang dirinya sudah bertambah dengan tokoh yang lain. Tokoh yang kedatangannya tidak dia sadari, tetapi yang sudah dalam care khusus memberitahu kedatangannya. Gebers segera maju karena dirinya sendiri memang sudah gatal tangan, dan dia menuju Tio Lian Cu yang pernah bergebrak melawan dirinya berkali-kali. Sekali ini, dia ingin menuntaskan dengan mengalahkan gadis sakti yang dia tahu meski memang hebat, tetapi masih diunggulinya secara tipis. Sebetulnya, Tio Lian Cu sendiri juga sudah sama penasarannya untuk menghadapi tokoh tua yang juga amat ingin dia kalahkan itu. Tetapi, bukan Tio Lian Cu yang menghadangnya, melainkan gadis yang lain, yakni Kang Xiao Hang yang sudah memapaknya, mendahului Tio Lian Cu yang sebenarnya sudah bersiap menghadapi Gebers. Tio Lian Cu sendiri kaget begitu tahu Kang Xiao Hang sudah mendahulunya menantang Gebers, tapi tidak bisa mengatakan. Apa-apa lagi karena pada saat itu Kang Xiao Hang sudah berhadapan langsung dengan Gebers. Sementara itu, Bun Cu yang begitu melihat Xiao Hang sudah maju dan sudah ada lawannya, jadi mendesak maju ke depan untuk membantu gadis itu. Tetapi dia dengan segera disambut oleh Pak Bin Ho Syu yang sudah memanggil ketujuh anak muridnya dengan membentuk barisan khas Pak Lian Pe dan memapak Bun Cu yang saing. Dengan demikian, segera saja dua arna pertempuran terbentuk dan sudah langsung terjadi pertempuran hebat yang sesungguhnya amat jarang tersaji di rimba persilatan Tionggoan. Tarung antara Gebers, tokoh kawakan yang sudah malang melintang kebanyak bagian dunia melawan si pendatang baru, Kang Xiao Hang yang masih amat muda dan seorang gadis yang cantik pula. Sementara itu, pada pertempuran ataupun juga arna kedua adalah Bun Cu yang melawan Pak Bin Ho Syu beserta dengan tujuh anak muridnya dan bergerak bersama dalam sebuah barisan yang cukup tangguh. Pertempuran di li arna pertama, setidaknya membuat tiga orang yang melihat serta juga menyaksikannya tercekat dan kaget. Terutama setelah melihat bagaimana Kare Kang Siu Hang bergerak dan bergebrak dengan Gebers secara hebat, gesit dan tidaklah kalah garangnya. Sudah tentu adalah Gebers sendiri, kemudian juga terlihat Butek Sengong yang melengak keheranan dan terakhir adalah tokoh misterius yang kedatangannya membuat Butek Sengong menurunkan perintah untuk menyerang keempat pendekar muda itu. Ketiga orang itu terlihat kaget, tetapi, apa gerangan yang membuat mereka sampai demikian terkejutnya? Terutama Gebers yang sampai kehilangan tempo pada awal-awal benturan mereka karena gebrakan gadis muda yang mengejutkan itu? Tidak lain dan tidak bukan, karena mereka bisa merasakan betapa ilmu sakti yang juga merupakan andalan perguruan mereka, yaitu ilmu sakti Capsa Sik Hengkeng Simkot di tahapan atau tingkatan yang sudah paling atas, atau tahapan Hianbun Kui Go An Keng Kahi, ilmu menghimpun dan menyatukan hawa murni, dimainkan secara hebat oleh Sio Hong. Belum cukup dengan itu, gadis nakal itu pun memainkan. Selanjutnya memainkan juga ilmu Cap Chi Tem Kan Chiu, ilmu sentilan sepuluh jari, yang oleh Ko Aiji diberi nama yang khas dan bagus sesuai seleranya, yakni ilmu Ciliong Chiu Hoat, ilmu mengekang naga. Dan meskipun memang benar Sio Hong masih agak kaku dan belum mengalir lancar, tetapi jelas dia tidak dapat didesak dan disudutkan oleh Gebers dengan mudah. Jelas ini adalah hal yang sangat mengagetkan. Dan ketika Gebers kemudian memutuskan menjajal kekuatan Iwakang gadis itu, dia tambah kaget dan terpesona. Bukan terutama karena kekuatan Iwakang yang terus menghambur keluar dari tubuh gadis itu berada pada tataran yang sangat hebat dan sudah terhitung sempurna. Tetapi karena kekuatan Iwakangnya mampu menandingi Gebers dan hanya kalah matang, dan karena kekuatan Iwakangnya benar-benar murni Iwakang perguruannya. Bagaimana mereka tidak terkejut? Dan bagaimana seorang Gebers tidak menjadi kaget dan terkejut menemukan fakta yang sangat menarik seperti itu? Menjadi lebih terkejut lagi karena mereka tiba-tiba melihat betapa kesaktian gadis itu ternyata demikian hebat dan tidak tertinggal jauh dari Gebers. Memang benar, gerakan-gerakannya masih belum tersambung secara baik Anda masih sangat kurang dalam latihan dan apalagi pengalaman bertempurnya. Tapi kekurangan itu dapat ditutupinya dengan kenyataan betapa gerakan-gerakan dan jurusnya justru masih lebih bervariasi, lebih lengkap dan justru lebih mematikan dan juga lebih berbahaya. Karena itu, dapatlah si gadis mengimbangi Gebers pada awal-awal. Pertempuran mereka berdua yang menjadi seru dan agak berimbang. Fakta yang membuat Gebers merasa penasaran dan bertanya-tanya siapa sebenarnya gadis cantik yang rada nakal itu. Selebihnya, Gebers sendiri juga sejujurnya terkejut setengah mati karena mengenali pukulan dan jurus-jurus dari perguruannya dimainkan secara hebat oleh Xiao Hong. Bukan hanya itu, tetapi ilmu totokan sepuluh jari mereka seperti dikembarisi gadis, benar-benar mirip dan serupa. Hanya saja, meski mirip dan juga kembar, Tapi serangan gadis itu justru masih lebih berbahaya, lebih mematikan dan terkesan lebih sederhana namun dapat dengan cepat mengancam Gebers. Luar biasa! Dan ini membuat Gebers merasa sayang dengan gadis itu dan membuatnya merasa rada enggan untuk menyerang balik dengan kekuatan penuhnya. Dia masih merasa rada sayang dan belum menyerang bersungguh-sungguh. Padahal, jikapun dia memang menyerang dengan sekuat tenaga, bukan perkara mudah baginya untuk segera menyudahi perlawanan hebat Xiao Hong. Luar biasa, dari mana asalnya gadis ini hingga menjadi sedemikian hebatnya dan hanya dalam waktu beberapa minggu belaka desis Gebers dalam hati. Hal yang juga membuat Bu. Teg Sung Wong mendadak memperhatikan dengan detail Kera. Gerak dan Kera bertempur Kang Xiao Hong. Jika saja dia sudah sempurna, maka Gebers tidak akan menjadi tandingan setimpalnya lagi, desis tokoh hebat itu dalam hatinya. Maka mereka berdua, Buteg Sungong dan juga Gebers, sebenarnya sangat heran, karena entah dari siapa gadis cantik itu sehingga mampu untuk memainkan ilmu perguruan mereka secara demikian baiknya. Bahkan terasa seperti lebih lengkap, lebih berbahaya dan lebih sempurna. Sayangnya kelihatan Kang Xiao Hong masih belum cukup lama melatih semua ilmunya itu, sehingga belum mampu mengeluarkan kehebatan ilmu dan jurusnya tersebut. Tapi, kekuatan iwakangnya sudah dapat dipastikan sangat kuat dan justru dapat menandingi dan tidak kalah oleh Gebers sendiri. Bukankah ini adalah fakta dan kenyataan yang amat menggetarkan dan mengherankan? Semakin kaget ketika Xiao Hong mulai bergerak dengan Tian Liong, Pat Tian yang sekemannya lebih luas, jauh lebih variatif dan tentu saja jauh lebih mucijat dari iang mereka kuasai dengan nama ilmu lemhe pengpuleng imsin hoat, ilmu gerak tubuh menyeberangi awan tenang di lautan selatan. Gebers boleh-boleh saja menyerang mati-matian, mendesak si gadis hingga lebih banyak bergerak menghindar dan jarang mampu melancarkan serangan secara berbahaya. Tapi, tetap saja Gebers seperti menyerang bayangan belaka, karena dengan cerdik tanpa dia ketahui, Xiao Hong bergerak lincah dan menghindar untuk kemudian mampu menghilang dari jangkauan pukulan. Kejadian itu terus berulang dan terjadi berkali-kali sehingga membuat Gebers menggerang murka tetapi tetap tidak mampu untuk menjangkau dan menangkap Xiao Hong. Jangankan seorang Gebers, aku pun mungkin akan mengalami kesulitan yang sama jika memang harus menangkapnya hidup-hidup, Desis Butek Sengong tertegun melihat bagaimana langkah-langkah mujijat dimainkan Xiao Hong dan dia pun malah berusaha sekeras mungkin mengingat dan mempelajarinya. Tetapi, dalam kagetnya, dia akhirnya menyadari bahwa tetap sulit untuk meniru dan menaruhnya dalam ingatan, karena dibutuhkan bukan hanya melihat, tetapi juga penyaluran tenaga dan kera bernafas yang tepat. Apalagi dia tahu betul jika melatih ilmu itu tidak hanya butuh rumusan geraknya belaka, tetapi juga harus dilengkapi dengan mengetahui mengapa, untuk apa serta bagaimana Iwakang mengalir lancar dalam mendukung gerakannya. Hal yang semakin mengagetkan hatinya dan pada akhirnya membuatnya merasa amat penasaran. Tetapi hal yang paling mendatangkan rasa penasaran bagi Gebers dan Butek Sungong adalah, dari mana dan siapa yang melatih Xiao Hong hingga bisa jadi sehebat itu dalam menguasai dan memainkan ilmu-ilmu perguruan mereka yang sebenarnya rahasia. Terlebih jika mengingat gadis itu masih demikian muda tetapi sudah memiliki kepandayan yang nyaris setinggi Gebers, membuat mereka semakin merasa penasaran. Apakah diadesis Butek Sungong jika teringat tokoh yang selama ini membuat mereka pusing karena daya jelajah dan daya geraknya sulit mereka awasi dan selalu mendatangkan gangguan serta juga kejutan yang tidak mengenakan bagi mereka. Sementara itu, ketika Butek Sungong dan Gebers merasa penasaran dengan Xiao Hong, di arna yang satu lagi, yakni arna pertarungan antara Kwasiang dengan Perbin Hwasio yang dibantu ketujuh anak buahnya, juga berlangsung unik. Tetapi, sebanyak apapun mereka, sehebat apapun ilmu sihir mereka dan juga sekuat apapun ilmu tenaga dalam beracun Perbin Hwasio, tidak ada yang membuat gentar seorang Bun Kwasiang. Memang, anak muda itu menerima beberapa pukulan lawan, sebagiannya pukulan hebat, tetapi dia hadapi dan sambut sambil tertawa-tawa dan tidak terlihat sedikit pun terluka. Sekali melihat, Butek Sungong sudah paham bahwa sulit menjatuhkan anak muda itu, meski dia dapat menemukan beberapa celah menyerang si anak muda. Untung saja, Kwasiang tidaklah terlampau berbahaya karena terlampau mengandalkan ilmu kebalnya yang memang amat sulit untuk ditembus itu. Karena pendapat yang memang banyak sisi benarnya itu, dengan leluas sabun kuas yang bertempur di luar pengamatan banyak tokoh utama lawannya. Maka dia pun bekakakan dan senang karena mendapati betapa dia mampu menghadapi banyak orang dan membuat mereka penasaran karena tidak dapat melukainya. Sebaliknya, sudah dua orang yang dapat dia pukul, tapi karena hanya menggunakan kekuatan guakang belaka, maka orang yang terpukul masih dapat bangkit dan malah terus mengepung dan menyerangnya. Tetapi yang jelas, Butek Bin Hwasyo semakin murka dan penasaran karena semua ilmunya, baik ilmu pukulan beracun, ilmu sihir dan juga semua pukulannya bersama anak buahnya, tidak mampu membuat si dogol terluka. Malah semakin lama terasa dia semakin kuat dan hebat dalam bertarung, dan membuat anak buahnya mulai porak-poranda alias kocar kacir, tidak mampu bertarung dalam barisan lagi. Jangankan Pak Bin Hwasyo, Gebers dan Butek Sengong sekalipun akan merasa kesulitan menaklukan pemuda dogol itu. Pemuda yang entah bagaimana memiliki kekuatan ilmu kebal yang tidak lumrah. Mampu menahan senjata tajam, kebal atas. Racun juga tidak mempansihir. Kekebalannya yang membuat semua orang menjadi gemas, karena kekuatan pukulan sehebat apapun, tetap tidak mampu membuatnya terluka. Bahkan Koaiji sendiri pun harus menggunakan ilmu mujijatnya mencari sambungan-sambungan otot dan tulang yang rawan dan menyerang di situ, barulah membuat si dogol merasakan kesakitan. Tetapi, ada berapa orang gerangan yang berkemampuan seperti Koaiji saat ini? Sungguh sayang karena tidaklah banyak, dan itu membuat si dogol hanya memiliki sedikit lawan yang mampu menaklukan dan membuatnya merasakan kesakitan. Sayangnya, si dogol kuas yang bukanlah senjata yang mematikan. Dia masih lemah dalam daya gerak cepat dan kekuatan iwakangnya juga terhitung cetek. Karenanya kuas yang bukanlah alat pembunuh yang mematikan, apalagi ditambah dengan rasa sayang akan manusia dan hewan sehingga membuat kuas yang enggan untuk memukul orang dan membunuhnya. Kecuali ketika kesadarannya punah dan akan membuat dia bergerak bagai binatang, mengandalkan nalurinya dan berusaha hebat dan sekuatnya untuk menaklukan lawan. Pada saat itu, pada saat kemanusiaan kuas yang pudar, maka dia akan bisa melakukan pembunuhan sebagaimana hewan liar dan buas lain membunuh lawan dan mangsanya. Dan jika sudah demikian, maka yang dilakukannya bukan hanya membunuh, tetapi seperti binatang liar lainnya, dia bisa menyobek-nyobek mangsanya. Kembali ke pertarungan Gebers melawan Kang Xiao Hong, secara perlahan-lahan Gebers mulai mendesak Xiao Hong. Meskipun kekuatan iwakang Xiao Hong sudah amat kuat, tetapi dia masih belum mampu menggunakannya secara optimal. Selain itu, meski dia menguasai banyak sekali ilmu-ilmu hebat, Xiao Hong masih belum memahami dan menguasainya secara sempurna, sehingga ada banyak kesempatan emas buatnya, tetapi tidak dapat dioptimalkannya. Memang, nampak dia mampu meladeni Gebers, tetapi lawannya yang berpengalaman, lama-kelamaan akan mudah melihat kekurangan dalam diri Kang Xiao Hong. Dan benar saja, karena setelah melampaui lebih 50 jurus, Gebers sudah dapat memahami keadaan Kang Xiao Hong dan mulai menemukan celah untuk menyerang. Keadaan itu makin lama makin jelas, dan Gebers paham bagaimana menangani gadis hebat yang masih amat mudah ini. Jika sampai diberi waktu setengah tahun saja lagi, maka gadis ini sudah akan dengan mudah menghadapiku dan mengalahkan kudesis Gebers dalam hati dengan jujur. Tetapi, untuk sekarang, dia melihat kenyataan bahwa terbuka peluang. Dia menang, dan setelahnya, perlahan-lahan dia mulai membuat Xiao Hong hanya mampu bertahan dengan ilmu mujijat gerak kakinya, ilmu Tian Liong Pet Pian. Ilmu gerak yang untungnya diakuasai lebih lengkap dan malah jauh melebih hasanah penguasaan Gebers dan Butek Sengong sekalipun. Dengan care itulah Xiao Hong terus bertahan dan sulit dikalahkan oleh Gebers. Jika ingin menang, maka Gebers harus mengeluarkan segenap kekuatannya dan bukan pendekau waktu yang dibutuhkannya untuk mendesak Xiao Hong dan mengalahkannya. Sementara kedua Arna bertarung dengan hebat, tiba-tiba datang seorang utusan dari pintu masuk, tergesa-gesa dan langsung menghadap Butek Sengong dan kemudian berkata sambil berlutut. Membawa pesan dari Paduha Jamuha, bahwa pintu masuk sudah diterobos pihak lawan, dan saat ini sedang terjadi pertarungan mati-matian di sana. Korban jatuh sudah teramat besar, kekuatan lawan amat luar biasa. Sayang, semua jebakan dan juga serangan beracun yang disiapkan, serta juga senjata rahasia asal Persia tidak efektif menahan langkah musuh, demikian laporan. Laporan tersebut datangnya terlambat, karena sesungguhnya Butek Sengong sudah tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi, dia masih terlihat tenang dan kemudian menurunkan perintahnya melalui pesuruh tadi. Perintahkan semua tokoh utama mundur ke tempat yang ditentukan, susul Dewi Al-Hai yang membawa perintah terdahulu segera lakukan. Segera dikerjakan tidak lama, pesuruh itu pun berlalu dengan membawa perintah mundur kepada semua tokoh utama. Artinya, anak buah mereka dikorbankan guna menahan langkah para pemimpin mereka. Strategi yang biasa dalam perang, yaitu mengorbankan pion atau prajurit untuk keselamatan para pemimpin, dan itu pun baru saja diturunkan perintahnya oleh Butek Sengong. Utusan pencabut nyawa dan anak murid lainnya yang baru bergabung, benar-benar dijadikan tumba oleh pemimpin mereka menghadapi musuh. Su, Butek Sengong berpaling kepada orang yang tadi secara misterius muncul di belakangnya, tetapi belum lagi dia bicara, dia sudah mendengarkan perintah atau juga informasi apa yang mesti dia lakukan. Jangan dulu engkau turun tangan, pihak lawan yang lain yang berada di dalam markas kita, entah dari mana mereka menyusup, juga cukup kuat atau sangat kuat. Kita sangat membutuhkan bantuan si tua Rajmit Singh untuk bisa melawan mereka semua, hahaha, sayang Jisoo tentah pergi kemana saat dia sangat dibutuhkan. Tunggu kawan-kawan kita masuk kemari semuanya baru kemudian kita tawan keempat anak muda itu. Mereka berempat akan sangat berguna dalam babakan baru yang akan kita siapkan nanti demikian pesan itu dan membuat Butek Sengong kembali terlihat tenang dan wajahnya melirik ke arah pintu masuk yang juga sudah berkobar-kobar dengan nyala api yang cukup menyolok. Memang mereka kalah di pintu gebang, tetapi jangan kalah di dalam markas utama. Memandang ke markas besar mereka, dia jadi sedih karena puluhan gedung megah dan besar yang selama ini menjadi kebanggaannya juga sudah sedang dilalap si jago merah. Di luar sana tinggal dua atau tiga gedung belaka yang masih tersisa, tetapi keindahan dan kemegahan markasnya jelas sudah lenyap. Sudah bergantin dengan puing-puing dan api yang masih membakar dan terjadi di mana-mana dalam markas. Dan kerusakan masih terus-menerus terjadi di bagian dalam markas mereka yang tadinya sangat megah dan indah. Hanya tinggal dua gedung di sekitar. Arna itu yang masih tersisa dan belum lagi sempat dibakar oleh pihak lawan. Selebihnya, sebagian besar sudah sedang terbakar dan sebentar lagi akan tersisa menjadi puing dan arang-arang belaka. Kita tinggalkan sejenak arna di mana Tio Lian Chu, Hong Yan mengawasi tarung Xiao Hang lawan Gebers dan Kua Siang yang dikeroyok pengkhianat Pek Lian Pei. Keadaan mereka, meski terkepung tetap masih belum mengkhawatirkan, apalagi karena Xiao Lan In dan Kua Iji masih bersembunyi di sekitar arna meskipun tokoh mujijat di belakang Butek Sengong sudah mengetahui keberadaannya. Kita ikuti kejadian di pintu masuk, di mana pertarungan besar-besaran sedang berlangsung. Pertempuran menentukan terjadi setelah serangan racun pihak Butek Seng Pei justru menyadarkan Buta Kuang bahwa pihak mereka memiliki waktu 2 jam dalam keadaan kebal racun. Dan mengetahui serta melakukan pengetesan atas keadaan ini dan terbukti, membuatnya segera menemui Tek Ui Sinkai. Tek Ui Beng Chu, tetes-tetes air dari guci perak pusaka milik Xiao Sutemu ternyata memang benar memberi kita waktu 2 jam kebal atas racun. Kita harus manfaatkan waktu 2 jam itu untuk segera menerobos pintu masuk. Toh kita tidak takut racun, hanya tinggal. Bagaimana caranya kita menangani senjata rahasia yang juga Sudah tidak terlampau berbahaya karena kawan-kawan kita sudah sedang mengaduk-aduk markas mereka di dalam sana. Rasanya sudah tiba waktu dan saatnya bagi Beng Chu menurunkan perintah segera menyerang, mumpung pihak lawan masih belum lagi menyadari keadaan kita saat ini. Kuang Heng, apakah Heng kau yakin dengan kekebalan kita atas racun dari pihak lawan itu bagaimana dengan kutu serangga? Dan serangga beracun itu tanya Tek Ui Sinkai sedikit ragu dan khawatir, tetapi bukannya meragukan Buta Kuang sebagai sahabatnya yang ahli racun itu. Bagaimanapun dia masih ragu, karena jika keliru, maka akan banyak pendekar yang dikorbankan. Padahal, sampai saat itu pun sudah cukup banyak yang jatuh menjadi korban dan tewas. Tentu saja sebagai Beng Chu, dia tidak ingin terlampau banyak korban jatuh di pihak para pendekar, meski juga paham, korban tidak akan terhindarkan. Sudah kuteliti dan memang benar demikian, ini keuntungan besar bagi kita. Lawan pasti tidak menduga jika kita akan segera menyerbu masuk ke dalam markas mereka saat ini dan terutama tidak lagi takut dengan racun yang sudah dan akan mereka lepaskan nanti tegas Buta Kuang. Tek Ui Sinkai nampak berpikir keras dan pada akhirnya menerima analisis dan juga masukkan Buta Kuang, hingga akhirnya berkata, HMMM, bagus jika demikian. Engkau beritahu Panglima Ilya sementara semua pasukan kita akan kukirim pesan bahwa sebentar lagi kita akan merangsek masuk menembus penjagaan gerbang lawan. Baik Beng Chu. Tidak sampai setengah jam, semua persiapan sudah selesai. Bahkan pasukan asal Persia juga sudah siap dengan senjata rahasia yang sama dengan milik musuh dan sudah memodifikasi anak panah yang akan mereka gunakan. Kini semua sudah siap dan tinggal menunggu turunnya perintah dari Tek Ui Sinkai untuk segera keluar dan menyerang lawan guna masuk ke markas mereka. Pada saat itu, Tek Ui Sinkai menyaksikan semakin besar dan semakin banyak kebakaran terjadi dalam markas musuh. Aceh, Siang Sute sudah berhasil menjalankan tugasnya, kini saat yang tepat menerobos masuk. Desistek Ui Sinkai. Sekali lagi dia memandang barisan pengemis pengejar anjing yang bersama dirinya dan juga barisan khusus Kai Pangjang. Selalu menjaganya. Juga memandang semua saudara seperguruannya Minus Ko Aiji yang sudah masuk terlebih dahulu ke dalam markas lawan. Kemudian dia memandang barisan Lohantin yang meski tidak membunuh lawan, tetapi sudah melukai puluhan lawan mereka dan masih tetap gagah perkasa. Di sana, juga para petarung Syaulim Sye dan Hoa San Pai bahu-membahu untuk menerjang dan memukul lawan. Jelas, pihak Hoa San Pai lebih ganas dan tidak segan-segan membunuh lawan-lawan mereka, jauh berbeda dengan Syaulim Sye yang lebih tenang. Dipandanginya juga ratusan pendekar dari beragam perguruan, meski sudah ada seratusan nyawa yang terbuang, tetapi perjuangan mereka sejauh ini sudah terlihat adanya kemajuan. Lawan sudah tergempur hingga tinggal menerobos masuk ke markas mereka yang juga sedang dihajar dari dalam oleh adik seperguruannya. Tek Ui Beng Cu menimbang-nimbang dalam hatinya dan merasa bahwa memang saatnya sudah tiba. Dalam hati Tek Ui Sinkai masih sempat bergumam, memang masih akan ada korban, tetapi apa boleh buat, untung mereka semua bersemangat untuk terus bertarung menggempur musuh. Hal ini yang membuat Tek Ui Beng Cu segera mengambil keputusan. Dan beberapa saat dia pun pada akhirnya meyakini bahwa pertempuran menentukan perlu segera. Dan paling akhir, dia melihat kehebatan dan kepahlawanan Liga Pahlawan Bangsa Persia yang baru kehilangan dua pengawal sejak pertempuran berlangsung. Para Panglima dan pemimpin mereka memang berpengalaman dalam situasi seperti ini, situasi peperangan, jadi wajar. Mereka tetap penuh semangat dan kini menunggu komando terakhir dari dirinya untuk memulai penerjangan ke markas lawan dan kemudian menyelesaikan pertempuran yang banyak menguras tenaga dan banyak memakan korban di kedua belah pihak. Acah, sekarang saatnya, Butek Seng Pei harus segera diakhiri. Serai-a-a-a-a-ang, maju dan jatuhkan pintu gerbang lawan akhirnya perintah dan teriakan Tek Ui Beng Cu turun juga, dan serentak dengan itu, dia pun menuju ke tengah barisan saudara seperguruannya dan kemudian dilindungi barisan kaitpang dan perlahan maju menuju pintu gerbang lawan. Tidak perlu diceritakan bagaimana pasukan serangga beracun serta berjenis racun lainnya dicurahkan menyambut serangan mereka ke pintu masuk lawan. Belum cukup, juga ada senjata rahasia lawan yang sayangnya sudah tidak sebanyak. Sebelumnya karena bisa dipahami mereka semakin kehabisan amunisi. Amunisi senjata rahasia itu memang mesti dibuat secara khusus, dan sayangnya sudah banyak yang terbuang percuma. Bahkan, mereka jadi kaget karena senjata yang sama dijepretkan oleh pahlawan persia dan memakan korban yang tidak sedikit di pihak mereka. Senjata makan tuan, itu yang terjadi sesungguhnya. Maka, akhirnya pertempuran terbuka pun pecah. Gerbang masuk tidak terlalu sulit untuk dirobohkan, dan tiga gerbang yang diserang hancur dalam waktu yang tidak lama. Yang paling cepat adalah gerbang yang diserang oleh pahlawan persia, dan di sana korban di pihak Butek Sengpe jatuh paling banyak. Bukan apa-apa, mereka, pahlawan persia, membekal sampai 20 senjata rahasia dan membawa ratusan anak panah yang mereka kumpulkan hasil dari jepretan pihak lawan yang meleset. Dan ketika menggunakan senjata itu guna menyerang lawan di dalam markas Butek Sengong, mereka berhasil dengan amat gemilang memanfaatkan senjata dan anak panah buatan lawan. Itulah sebabnya, di gerbang tujuan mereka, lebih cepat dapat mereka taklukan dan kemudian roboh dan hancur. Para pahlawan persia pun masuk dengan leluasa dan disambut oleh utusan pencabut nyawa sehingga pertarungan terjadi. Secara brutal, korban di pihak lawan sungguh amat banyak dan berserakan di pintu gerbang tersebut. Pihak lawan berada dalam pimpinan Jamuha dan Trem Penghek yang segera menyambut mereka, dan untung ada 15 orang pasukan robot yang ikut menyertai dan mengawal Jamuha. Inilah sebabnya mengapa pahlawan persia dapat ditahan di pintu gerbang dan menahan ataupun menghindarkan pembantaian besar-besaran terus berlangsung. Yang pasti, kemudian terjadi pertarungan habis-habisan antara Jamuha yang memimpin 10 pasukan robot dan dengan bantuan Trem Penghek. Bantuan dari pihak Kaipang kemudian juga berbareng masuk memberi bantuan, terutama mereka yang memang diperbantukan di bawah komando Panglima Ilya dan Panglima Sourouzhi. Pertarungan besar itu terjadi secara brutal dan tidak sedikit yang menjadi korban amukan masing-masing pihak dalam upaya memperebutkan pintu masuk ke markas Butek Sengpei. Di pintu ini, juga terdapat Mohwe Ehud. Tetapi tokoh besar musuh itu dengan cepat diimbangi dan ditandingi oleh Panglima Arcia sehingga pecah pertempuran besar yang anggota pasukan lainnya tidak berani terlalu dekat. Maklum, dua raksasa ilmu silat itu bertarung dalam kekuatan yang tidak ditahan-tahan dan melahirkan suara-suara menyeramkan ketika mereka adu kekuatan dan adu pukulan. Tidak lama mereka bertarung sudah membawa kesadaran dan pengetahuan bahwa mereka berdua masing-masing sudah bertemu lawan kuat. Lawan yang sangat hebat dan akan sulit untuk ditaklukan ataupun dikalahkan. Dan akan sulit keluar sebagai pemenang jika tidak berkonsentrasi dalam menghadapi lawan yang hebat itu. Padahal, mana dapat mereka penuh berkonsentrasi sementara gangguan akan selalu ada dan hadir di tengah arna mereka. Tidak lama setelah gerbang pertama dibobol pahlawan Persia, gerbang kedua dan ketiga juga dapat dibobol pihak pendekar Tionggoan. Meski untuk itu, mereka pun membayar cukup mahal karena ada puluhan pendekar yang menjadi korban akibat serbuan ke gerbang masuk itu. Secara bersamaan, barisan lohantin dan barisan pengemis pengejar anjing berhasil merobohkan gerbang masuk, dan perlahan pasukan penyerang mengalir memasuki markas Butek Sengpei. Pertarungan brutal pun tidak dapat dihindari, pertarungan yang tidak lagi menggunakan racun ataupun senjata rahasia, tetapi pertarungan mirip perang. Dan dalam hal ini, setelah robohnya gebang, adalah pintu kedua dan ketiga yang bertarung lebih banyak dan lebih seru. Korban lebih banyak di pihak lawan, karena tidak ada. Pasukan robot yang menghambat pihak pendekar dalam melawan Butek Sengpei. Di sini, semua pahlawan Hang Lui Bun dan Tiang Pek San berkumpul bersama dan mendukung utusan pencabut nyawa untuk bertarung. Selain mereka, juga ada Liu Kong Jie dan anak murid Hoa Sanpei yang menyeleweng ikut membantu lawan. Otomatis membuat pihak Hoa Sanpei cepat menemui mereka dan segera terlibat dalam pertarungan mati-matian, pertarungan penuh dendam dan penuh dengan emosi. Sementara Liu Kong Jie, disambut oleh barisan Kaipang karena dia langsung menyerang posisi Tegui Sengkai. Sudah bisa dipastikan Kaipang Cipisat, tujuh akujo akhirat dari Kaipang, tidak akan membiarkan Pangcu mereka yang juga adalah Bengcu Tionggoan bertarung sendirian. Dengan cepat mereka maju dan melindungi Tegui Sengkai dan membuat satu arna baru dan khusus di tengah pertempuran terbuka. Karena Liu Kong Jie memang tokoh mumpuni dan mampu menghadapi keroyokan barisan khusus Kaipang. Tengah mereka bertarung hebat, tiba-tiba muncul Kim Jelie Sengkai yang dengan cepat mendekati arna itu, dan sudah berseru dengan suara keras. Tinggalkan orang tua itu melawanku. Tegui Sengkai meliriknya dan mengiakan rencana Kim Jelie Sengkai, karena itu dia kemudian memberi perintah kepada barisannya. Biarkan Kim Jelie Sengkai yang melawan orang tua itu kalian. Semua mundurlah dan kerjakan tugas yang lain. Tidak lama, muncul arna pertarungan kedua yang juga menghentak banyak orang. Arna pertarungan antara Kim Jelie Sengkai melawan Jagotua Liu Kong Jie yang amat bernafsu untuk menyerang. Dan jadinya, seperti arna Mohwe Ehud melawan Panglima Arciya, maka arna ini pun jadi sedikit terpisah dan dikelilingi oleh banyak orang yang juga bertarung dalam arna tarung yang terbuka, masal dan brutal. Wajar saja, karena pertarungan kedua tokoh ini, sebagaimana juga Mohwe Ehud melawan Panglima Arciya, memang benar-benar amat hebat dan berbahaya bagi tokoh biasa untuk berada dekat mereka. Sambaran pukulan mereka saja sudah mematikan, apalagi kalau sampai terkena pukulan mereka yang menyimpang atau meleset. Bisa sangat berbahaya dan mematikan. Tetapi Liu Kong Jie sekali ini bertemu lawan yang sama kerasnya, lebih mudah dan mampu mengimbangi ilmu hebat apapun yang diakembangkan. Jago-jago lawan lainnya, seperti Jamuha dan pasukan robotnya sudah dalam pertarungan hebat melawan pasukan Liga Pahlawan Bangsa Persia, dan mereka tidak dapat banyak membantai pihak lawan. Kemudian pihak Tiang Pek San, sudah dihadapi oleh anak-beranak Hek Menciok, dan pertarungan mereka berlangsung secara seru. Sementara Trem Penghek dan tokoh-tokoh lawan lainnya, juga sudah tenggelam dalam pertarungan mempertaruhkan nyawa, sehingga tidak ada lagi yang menganggur. Semua sudah terlibat dalam pertarungan terbuka, korban jatuh sudah amat banyak, dan sebagian besar adalah anak buah Butek Seng Pei, khususnya pihak utusan pencabut nyawa yang menjadi bagai ilalang dibantai kaum pendekar. Maklum, mereka kehilangan pimpinan tokoh utama yang semuanya sudah terlibat pertarungan yang berbahaya sehingga lupa memberi mereka perintah ataupun guna sekedar mengarahkan mereka. Satu arna tarung lain yang juga mati-matian, adalah pertarungan di pihak Hang Luibun, di mana Yeukong dan Yeulian dengan dibantu Tian Shinsu sengaja mencari lawan mereka untuk melakukan pertarungan menentukan. Maka, ketika mereka pun akhirnya bertemu, Yeukong langsung mencecar si Tiok Gi, Jiat Pihun, Sukma Cacat Lengan, dan mereka pun langsung terlibat. Pertarungan hebat satu lawan satu. Pertarungan sekali ini menjadi sedikit lebih berbeda dibandingkan pertarungan mereka sebelum-sebelumnya. Terutama, karena si Tiok Gi belakangan relatif amat sibuk dengan agenda dalam benteng atau markas Butek Seng Pei. Sementara Yeukong sebaliknya punya waktu banyak untuk berlatih selama beristirahat dan juga mendapat petunjuk baru dari persekutuannya dengan Hekmen Chiok serta dengan Panglima Ilia. Berhubung menemukan kesamaan tujuan, maka mereka banyak menghabiskan waktu untuk berlatih dan bertukar informasi dan juga strategi dalam pertempuran. Itulah sebabnya, Yeukong mengalami kemajuan yang cukup hebat dan cukup untuk membuat si Tiok Gi kaget, karena menemukan kenyataan betapa lawannya bertambah hebat. Sementara Yeulian, seperti halnya Yeukong kakaknya, juga punya waktu panjang untuk menyelami kemajuan ilmunya. Dia, lebih dari kakaknya, justru meningkat lebih pesat dan lebih hebat karena kemajuan Iwakangnya memang cukup hebat pasca keracunan dan disembuhkan ke Aiji. Tanpa sepengetahuan kakaknya, dia makin sempurna menguasai ilmu-ilmu keturunan Hang Lui Bun, ilmu-ilmu rahasia yang hanya dikuasai secara hebat oleh leluhur mereka. Karena itu, menghadapi kedua lawannya yang masih belum sembuh betul dan warilnya sudah jatuh jauh, dalam waktu. Singkat Yeulian sudah mampu merubuhkan Mopit Siu dan Lu Kuntek. Dan Yeulian sungguh bertindak tidak tanggung-tanggung, karena dengan menggunakan ilmu khas Cheng Hui E. Chiang, ilmu pukulan api hijau, dia cepat menyudahi perlawanan kedua penjahat perguruannya itu. Dan kedua lawannya tidak dapat atau tidak mampu memberikan perlawanan berarti karena memang sudah merasa takut dan merasa bersalah terlebih dahulu. Kemenangannya disambut dengan senyum oleh Tian Xin Su yang memang bertugas mengawal dan menjaga kedua kakak beradik asal Hang Lui Bun itu. Setelahnya, Yeulian mendekati Arna Yeukong melawan si Tioki yang mengaku sebagai Hang Lui Bun Chu pada saat itu dan bergabung dengan Butek Sengpei. Pada dasarnya, si Tioki sudah kalah gertak dan kalah moril terlebih dahulu, dan ketika melihat kedatangan Yeulian dan Tian Xin Su, dia pun sadar bahwa waktunya sudah habis. Artinya, kedua kawannya sudah pergi mendahului dirinya, kalah dan binasa di tangan lawan yang sekarang mendatanginya. Dia masih ingin mencari jalan melarikan diri, tetapi sayangnya dia kesulitan menemukannya karena Yeulian sudah tahu bahwa penjahat keluarganya sudah kehadisan Karen dan sedang mencari jalan untuk melarikan diri. Karena itu, Yeulian mendengus sambil kemudian dengan suara gemas dan marah berkata, Bertarunglah sebagai seorang ksatia, jalan larimu sudah tertutup, tidak perlu lagi berpikir mencari jalan lari perkataan. Yang semakin menambah kegalauan dan kekhawatiran dan pada akhirnya membuatnya semakin takut, khawatir dan otomatis mengganggu daya tarungnya. Mendengar dengusan Yeulian, dan melirik wajahnya yang sangat marah, sadarlah si Tioki jika melarikan diri sudah teramat sulit baginya pada saat itu. Terlebih karena semua orang sedang sibuk bertarung dan mempertaruhkan nyawanya, sementara arna mereka saat itu terbentang jarak yang cukup dengan arna lainnya. Meskipun tidaklah sangat jauh. Belum lagi, ada Yeulian dan juga Tian Xin Su yang sudah berdiri di situ menjaga jalan larinya dari arna. Maka, tidak ada care lain selain adu jiwa dan bertarung sebagai seorang ksatia serta sekaligus mempertanggung jawabkan semua pengkhianatannya. Demikian akhirnya si Tioki memutuskan meski dengan setengah hati dan kemudian dia pun langsung bertarung dengan kemampuan terhebat. Biasanya, dalam keadaan kejepit, kekuatan utama seseorang akan muncul keluar dengan sendirinya, dan demikian yang terjadi dengan diri serang si Tioki. Tiba-tiba saja dia mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan mengimbangi Yeukong yang juga bertarung dengan gagah. Sudah jelas Yeukong selalu mengincar nyawa si Tioki sebagai pembalasan atas pengkhianatan si Tioki dengan membunuh orang tua Yeukong dan Yeulian. Maka sangat bisa dipahami mengapa Yeukong bersikap sangat keras, seperti juga Yeulian, dan bisa dimengerti mengapa Yeukong memiliki semangat besar untuk mengalahkan dan membunuh si Tioki. Tarung mereka pun berjalan semakin hebat, seru dan kini sedikit berimbang, meski tetap saja Yeukong yang mengambil inisiatif penyerangan lebih sering. Hanya, karena si Tioki melepaskan rasa khawatirnya, maka dia mulai bisa sedikit memberi perlawanan dan membuat tarung mereka jadi seru. Pertarungan di arena lain, juga semakin meningkat dan sangatlah seru. Apalagi dua arna besar di mana Kim Jie Sinkai melawan Liu Kong Jie dan Mohawai Ehud melawan Panglima Arcia. Kedua arna itu benar-benar menarik, tetapi sayang tidak ada penontonnya karena semua orang sedang sibuk berperang dan bertarung mempertaruhkan nyawa dan jiwa mereka. Pada saat itu, pihak utusan pencabut nyawa sudah dengan cepat susut jumlah mereka. Demikian juga dengan pasukan lawan lainnya yang turun dari puncak dan kelihatannya adalah para murid peklian Pei. Tetapi ada banyak juga anggota Butek Seng Pei yang diekrut dari para penjahat dan perampok kerimba persiatan. Meski sudah banyak yang terbunuh, tetapi tetap banyak yang terus bertahan, karena jumlah mereka memang jauh melebih jumlah para penyerang yang kini terus merangsak masuk. Dalam keadaan yang terdesak dan korban berjatuhan amat banyak di pihak mereka itulah Dewi Al-Hai datang. Dan sebagaimana misinya, dia mulai mencari kawan-kawan yang merupakan pentolan dan tokoh-tokoh utama dari Butek Seng Pei. Dan bersama dengan Dewi Al-Hai, datang menyertainya dua orang tokoh utama dari pasukan robot. Pasukan robot hanya terdiri dari tahun 1930-an orang belaka termasuk pemimpin mereka yang berjumlah empat orang, sedang dua orang lainnya selalu berada bersama dengan Butek Sengong. Pasukan robot sendiri ada. 15 orang yang turun berjaga di pintu gerbang dan bertarung bersama dengan Jamuha mempertaruhkan penjagaan atas pintu gerbang. Kedatangan Dewi Al-Hai bersama dua tokoh pasukan robot memang memiliki misi khusus, menarik semua kekuatan utama Butek Seng Pei kembali ke markas. Mereka sudah mulai menerapkan strategi alternatif yang memang sengaja disiapkan jika gerbang mereka bobol. Dan karena itu, pekerjaan Dewi Al-Hai sekali ini terhitung vital. Sambil mencari, Dewi Al-Hai dan kedua pengawalnya memasuki Arna pertempuran dan bertemu pertama kalinya dengan Arna pahlawan Persia yang bertarung gagah perkasa melawan pasukan mereka. Pada saat itu sudah terlampau banyak korban di pihak Butek Seng Pei yang dipimpin oleh Jamuha di Arna ini, dan Dewi Al-Hai menyaksikan sendiri bagaimana seorang Panglima Arcia sedikit berada di atas angin ketika melawan jago mereka Mohwe Ehawut. Meski memang, tarung mereka berdua sangatlah dasyat dan menggetarkan hati, jarang ada yang cukup berani mendekati Arna kedua tokoh besar ini. Dimaklumi karena ilmu dan sambaran ilmu pukulan mereka membuat orang-orang terdekat menjauh dengan sendirinya, daripada terkena angin serangan mereka. Untung saja pada saat itu, Panglima Ilya dan Panglima Sauroshi disibukan oleh 15 orang pasukan robot yang langsung bertarung melawan mereka di bawah pimpinan Jamuha. Dan kedua Panglima bangsa Persia itu langsung mengecapi dan menikmati bagaimana keistimewaan pasukan robot yang memang amat susah dibunuh dan susah dilukai itu. Dan karena pasukan robot di Arna inilah sehingga tidak dapat pahlawan Persia berbuat dan mengamuk membunuhi anak buah butek sampai lebih jauh. Tetapi semua pasukan robot dan Jamuha juga tidak dapat melawan musuh-musuh lain dan terikat pertarungan di tempat itu sambil bertarung mati-matian mempertahankan gerbang yang sudah wancur. Mohwe Ehud dan engkau Jamuha, kita harus segera mundur ke markas dan akan nanti memusatkan seluruh kekuatan guna menghadapi pertarungan di sana. Karena itu, kalian berdua, segeralah mundur, teriak Dewi Al-Hai dengan suara yang nyaring dan melengking sehingga otomatis dapat didengarkan semua orang, bukan hanya Jamuha dan Mohwe Ehud. Entah apa pertimbangan Dewi Al-Hai menurunkan perintah dengan Kera, terbuka sehingga dapat diketahui dan didengar pihak lawan sekalipun. Tetapi tindak tanduk Dewi Al-Hai tersebut mendatangkan rasa kekhawatiran bagi Panglima Ilya dan Panglima Souroushi, keduanya Siaga dan Wazwaz. Jangan sampai junjungan mereka dikeroyok dan dicurangi lawan. Maka, mereka berdua kemudian berusaha keras untuk membuka jalan, dan tidak lama kemudian mereka berdua sudah sama-sama berjaga di samping Panglima, Arcia. Tetapi, tidak lama mereka diam dan menganggur karena. Kedua tokoh pasukan robot yang bersama Jamuha, sudah menyambut mereka dan melibas mereka dalam pertempuran yang hebat. Sementara pada saat itu, Dewi Al-Hai sendiri akhirnya disibukan dengan memperhatikan kedua Arna baru itu sebelum kembali memperhatikan pertempuran antara Mohwe Ehud dan Panglima Arcia. Dan sebelum dia kembali secara serius memperhatikan Arna besar itu, dia terkejut karena di dekatnya terdengar teriakan ngeri dan menggetarkan hatinya. Jeritan seseorang yang meregang nyawa. Sebenarnya mereka yang meregang nyawa di pertempuran seperti itu adalah hal biasa dan terjadi nyaris setiap saat. Apalagi karena yang bertarung ada sedemikian banyak orang dari kedua belah pihak yang bertekai. Tetapi sekali ini kedengarannya agak aneh, karena jeritan itu hebat dan tanda bahwa yang menjerit itu memiliki kekuatan yang tidak kecil dan tidak main-main. Itu pun berarti seorang tokoh di salah satu pihak sudah terluka, dan dari nada dan kekuatan jeritan itu, bisa dipastikan kalah secara penasaran dan bakalan berakhir secara penasaran bagi salah satu pihak. Apa gerangan yang terjadi? Melihat kedatangan Dewi Al-Hai dengan membawa dua orang tokoh yang amat hebat, Ye Ulian sudah memiliki perasaan bahwa musuh mereka sangat mungkin bisa kembali selamat. Maklum, kedatangan bala bantuan dari pihak lawan akan berakibat datangnya gangguan bagi pertarungan mereka dan sekalian sebagai bantuan bagi lawan-lawan mereka. Karena perasaan tersebut, Ye Ulian memperhatikan lebih cermat pertarungan kakaknya Ye Ukong melawan si Tiogi dan menemukan kenyataan kakaknya pada dasarnya sudah mendesak lawan itu, namun tetap saja bukan hal mudah untuk segera menang. Karena itu, dengan rasa dendam dan juga marah yang sudah lama bersarang dalam hatinya, membuat dia mengambil keputusan cepat, pohengkau membokong orang tuaku, sekali ini, biar engkau merasakan hal yang sama, dalam waktu yang singkat, Ye Ulian sudah mengambil keputusan dan bersiap segera menjalankan rencananya. Dan pada saat Dewi Al-Hai memasuki arna pertempuran Mohwe Ehud melawan Panglima Arciya, kesempatan itu pun diperoleh Ye Ulian. Ye Ulian tidak ayal melihat peluang terbuka baginya untuk mengakhiri kehidupan musuh keluarganya. Tepat pada saat itu, Ye Ukong menyerang menggunakan ilmu Cheng Hui Eh Chiang dan dalam jurus Boan Tian Kok Hei, mengelabungi langit menyeberangi samudera. Serangannya itu tidak dilawan oleh si Tiogi yang segera memilih untuk menghindar dengan jurus Ku Ing Heng Hui, burung manyar terbang sendiri, pilihan jurus menghindar yang memang sangat tepat. Tetapi, pada saat itu, dia malah menghindar ke arah Ye Ulian yang justru pada saat itu sudah memutuskan untuk membantu kakaknya. Ye Ulian yang khawatir kedatangan Dewi Al-Hai kembali bakalan menyelamatkan posisi si Tiogi yang sedang menghadapi pengadilan mereka sudah siap. Maka, tanpa berpikir panjang lagi, dia segera menyambut lawan yang bertelit ke arahnya dengan sebuah jurus Ki Hang Teng Ciat, burung hang terbang ular membelit. Dia tidak perlu berpeluh, karena seperti sudah diatur, si Tiogi melayang ke posisi atau ke arahnya dan dalam keadaan yang kosong tanpa perlawanan. Benar-benar seperti domba yang di bawah kepemantayan, disodorkan kepadanya untuk segera dieksekusi. Dan dia dengan tidak ragu, dan malah senang melakukannya dengan jurus yang mematikan. Betapa terkejutnya si Tiogi ketika merasakan pukulan panas atau tepatnya luar biasa panasnya menyerang dari arah belakang, arah dia berkelit dengan manis dari terjangan pukulan Ye Ukong. Dia sadar sudah tidak mungkin dia mengelak lebih jauh lagi, amat terlambat, tetapi jika seekor semut pun berusaha keras menyelamatkan nyawanya, apalagi seorang manusia seperti si Tiogi. Dengan cepat dia berusaha mengelak dalam gerakan. Yang tergesa-gesa jurus Tsionghae Kui Chu, si samutiara di dasar samudera, meski dia tahu akan sia-sia, tetapi tinggal itu yang dapat dia lakukan. Repotnya, pada saat yang bersamaan Ye Ukong juga menerjang lagi dengan jurus Nusio Sam Kang, badai keras melanda sungai, yang terus usaha mengejar dan memburunya. Dan pada saat itulah si Tiogi sadar bahwa jalannya sudah tertutup dan nasibnya sudah ditentukan. Buk, buk, aaaarcecah. Dua pukulan berat menerjang si Tiogi, pukulan Ye Ulian dari belakang dan juga disambut sebuah pukulan lain dari Ye Ukong dari depan. Kedua pukulan itu dengan telak menghantamnya di dada dan punggung, dan kedua pukulan itu bagaikan menyediakan pukulan yang sekedar disodorkan dan punggung serta dada yang datang menumbuknya. Akibatnya sudah tentu hebat dan hanya teriakan ngeri yang menjadi tanda bahwa dengan itu, orang yang terpukul telah itu, melepas nyawa dalam ketak berdayaan. Dia sadar bahwa nyawanya sudah di ujung tanduk dan tak akan mungkin dapat dia hindari lagi jemputan dari alam kematian. Memang begitu, kematiannya si Tiogi ditandai dengan luka parah, darah yang menghijau dan kehitaman dan metu yang melotot penasaran, tanda bahwa dia tidak rela menerima kematiannya pada saat itu. Tetapi, kematiannya itu pun, sebenarnya adalah karma yang memang harus dia bayar dengan menghancurkan keluarga kakak beradik yang menghadiahinya masing-masing satu pukulan berat dari ilmu Cheng Hui E. Chiang. Maka tamatlah riwayat si Tiogi dan pemberontakannya atas Hang Lui Bun, tugas Ye Ukong dan Ye Ulian, juga tuntas di Tionggoan. Balas dendam berhasil dan juga pembersihan mereka atas Hang Lui Bun berhasil. Tetapi, tidak di pihak lain. Kematian si Tiogi membuat Dewi Al-Hai melengak dan merasa murka karena dia terlambat menyadari bahwa seorang sekutu kuat lainnya sedang terdesak. Dan yang membuatnya marah adalah, dia terlambat bertindak untuk membantu dan menyelamatkan kawan mereka itu. Terlebih murka karena dia juga melihat bahwa tubuh kaku atau mayat kaku lukuntek dan mopot siu tergeletak dekat dengan tubuh si Tiogi. Tanda bahwa Hang Lui Bun sekutu mereka, sudah tamat ditinggal tokoh-tokoh utama yang selama ini mengendalikan beberapa orang pengikut asal daerah perbatasan itu. Tetapi, Dewi Al-Hai cukup paham, jika dia tetap berkeras melakukan perlawanan, posisinya bisa terjebak di kerumunan pertarungan. Yang ruwet dan saling melibas itu. Apalagi, dia sendiri dapat melihat bahwa ada banyak tokoh hebat di pihak lawan. Maka dengan menahan amarahnya, dia pun segera berkata kepada Mohwe Ehud yang terus bertarung hebat melawan Panglima Arcia. Mohwe Ehud, mari sebelum semuanya terlambat, beberapa orang kawan kita, yang justru pemimpin sudah jatuh di tangan mereka. Binasa, sambil berkata demikian Dewi Al-Hai mengeram dan nampaknya seperti sebuah isyarat bagi semua anak buah mereka di sekitar tempat itu. Dan memang seperti itulah jadinya. Tiba-tiba, menyerbu masuk Arna, banyak anak buah butek Sengpei, termasuk semua pasukan robot dan menyerbu masuk ke Arna. Dan itu memberi peluang dan waktu bagi Mohwe Ehud dan Panglima Arcia untuk sejenak berpisah karena banyak orang yang masuk dan mengganggu Arna tarung mereka. Bisa jadi demikian, karena memang Mohwe Ehud sendiri mulai mengurangi intensitas kehebatan serangannya, dan Panglima Arcia juga tidaklah terlampau bernafsu membunuh Mohwe Ehud. Yang menjadi target utama mereka bukanlah seorang Mohwe Ehud, melainkan Gebers, tokoh lawan lainnya yang lolos dan mencuri beberapa pusaka dari Persia. Reportnya, sampai saat itu, mereka, Liga Pahlawan Bangsa Persia, belum menemukan jejak Gebers. Pada akhirnya, serbuan masuk anggota butek Sengpei memisahkan banyak pertarungan antar tokoh. Tetapi, terjangan masuk pasukan baru itu, beberapa, utamanya pasukan robot, menerjang tanpa takut terluka dan bertarung cukup hebat. Tetapi mereka yang lain, yaitu utusan pencabut nyawa, justru masuk untuk membawa nyawa mereka jadi korban. Dalam waktu singkat, suasana dan arna mereka menjadi ribut dan kembali tidak beraturan, dan ketika pertarungan mereka semakin meningkat panas dan seru, tokoh-tokoh utama pihak butek Sengpei ternyata sudah menghilang. Dan hal yang sama terjadi di arna pertempuran Liu Kong Jie melawan Kim Ji Liesin Kai dan juga arna lainnya. Tokoh-tokoh lawan menghilang dengan cepat, dan ini membuat arna pertempuran selanjutnya menjadi seperti arna pembantaian belaka. Meskipun ditinggal tokoh-tokoh utama, tetapi jumlah pasukan butek Sengpei memang jauh lebih banyak, sehingga pihak musuh tetap tertahan langkah mereka untuk merangsak masuk ke dalam markas lawan lebih jauh lagi. Dalam waktu singkat, semua tokoh lawan menghilang dari arna, dan hal ini mempermudah pihak penyerang dalam menghadapi dan mengalahkan serta bahkan membantai pihak bertahan. Pintu gerbang markas yang ditinggal para pemimpin kecuali anak buah mereka, mempertontonkan betapa anak buah mereka memang hanya alat dan hanya diperlakukan sebagai peyon berlindung. Semua tokoh mereka, kecuali yang terbunuh di arna, sudah berlalu dan pertarungan berat sebelah terus terjadi dan jelas korban pun terus seberjatuhan. Hanya saja, karena banyaknya pasukan lawan yang bertahan mati-matian, membuat proses penyerbuan masuk ke dalam markas juga makan waktu lama. Kembali ke arna di mana Xiaohang dan Kuas yang sedang bertarung, setelah sekian lama Dewi Al-Hai pergi, Butek Sengong kemudian mengangkat lengannya dan berseru dengan suara keras. Serang mereka yang tersisa. Dua orang yang selama ini berjaga di sisi kiri dan kanannya, yakni kedua panglima pasukan robot segera bergerak. Hanya saja, terlihat perbedaan mereka dengan anggota pasukannya, yakni keduanya bergerak jauh lebih gesit dan lebih cepat, tidak sekaku anggota pasukan robot yang hanya mengandalkan kekebalan belaka. Kedua tokoh mereka, bergerak cepat dan angin pukulan mereka jauh lebih kuat ketimbang pasukan robot yang berada di Bawah komando jamuha dan sedang bertarung melawan pahlawan bangsa Persia di pintu masuk lembah mereka. Tapi itu berarti kedua tokoh itu memang hebat dan layak menjadi pemimpin pasukan robot yang terkenal susah dilukai. Tio Sumui, tahan, engkau melihat keadaan, biar aku yang maju untuk menandingi mereka berdua. Perhatikan secara seksama semua Arna, juga lindungi Xiao Hong dan Xiang Heng di sana, Hong Yan menahan lengan Tio Lian Chu yang sudah mau bergerak untuk maju menandingi kedua panglima pasukan robot itu. Dan sepertinya, sejak tiga orang pengawalnya menghilang atau digondol pergi Lem Hei sini, maka Butek Sengong kini sudah memilih pemimpin pasukan robot dan mengalihkan tugas mereka untuk menjadi pelindung di sisinya. Pilihan yang cukup masuk di akal, selain pemimpin pasukan robot cukup lihai, juga karena pada saat itu ketersediaan waktu yang terbatas. Butek Sengpei sedang menuju pertarungan melawan pihak pendekar yang marah dan kini sedang mengepung markasnya. Maka memilih yang tersedia, adalah pemimpin pasukan robot yang cukup pantas untuk mendampingi pemimpin mereka. Hong Yan agak kaget, karena berbeda dengan pasukan robot lain, kedua lawan yang dia hadapi ini, bergerak dengan kecepatan. Hebat dan kekuatan pukulan yang juga sama hebatnya dan jauh melampaui anggota mereka. Jelas masih jauh lebih cepat dan jauh lebih kuat jika dibanding pasukan robot yang dia hadapi sebelum-sebelumnya. Mereka ini berbeda dengan pasukan robot lainnya, tidak saja hanya dengan mengandalkan kekebalan baju besi mereka belaka, tetapi juga memiliki kemampuan menyerang dan bertahan yang cukup hebat. Tetapi, sayangnya mereka menghadapi Hong Yan, seorang tokoh muda yang juga sangat hebat, dikdaja dan sudah tentu pilih tanding. Apalagi karena iwakang dan gerakan Hong Yan, justru sudah disempurnakan oleh Ko Ai Ji, dan juga Tian Liong Ko Ai Hyap. Hal ini yang membuat Hong Yan ini bukan lagi sekedar pemuda sakti pilih tanding seperti sebelumnya. Karena ketika harus melawan tokoh-tokoh hebat lawan, dia sudah punya kepercayaan diri dan kemampuan yang cukup memadai. Itu pula sebabnya Hong Yan memiliki keyakinan atas dirinya ketika memasuki markas lawan dan tetap berdiri tenang di tengah kepungan musuh. Menghadapi keroyokan kedua tokoh pasukan robot, dia tidak menjadi gugup, tapi memainkan sekaligus menjajal kekuatan pukulan lawan dengan kekuatan iwakang yang memang menjadi inti kemampuannya. Penguasaannya atas iwakang mujijat. Perguruannya, yakni Pou Te Pwe Yapsian Sinkang, yang diwarisi dari Suhaunya sudah jauh lebih sempurna lagi. Apalagi karena Ko Ai Ji berkali-kali mengajar dan sekaligus membimbingnya untuk dapat melangkah setapak lebih maju dari waktu ke waktu. Karena itu, dengan penuh percaya diri dia menyambut pukulan hebat kedua lawannya dan mudah saja dia memelesetkan pukulan mereka dan segera dia tahu dan paham sampai di mana gerangan tingkat kekuatan iwakang kedua lawannya itu. HMMM, memang sudah cukup hebat, tapi jelas masih amat jauh untuk bisa dan dapat menandingi kudesisnya dalam hati.